Pada dasarnya, setiap orang tua pasti menginginkan segala yang terbaik untuk sang buah hatinya. Demi segala sesuatu yang bermanfaat, orang tua tentunya berusaha memberikan pendidikan sedini mungkin. Seperti yang telah dilakukan oleh Alisa Subandono, di mana telah menyekolahkan sang anak Muhammad Dirgentara Ariandra Harlino, yang berusia 17 bulan ke dalam sekolah bayi. Lalu metode seperti apa yang diberikan untuk Ariandra di sekolahnya tersebut? Iya, jadi memang waktu dia kemarin dari umur 11 bulan itu dia ikut sekolah. Nama kelasnya pun kelas bayi-bayi. Jadi sebenarnya intinya adalah di kelas itu orang tuanya yang belajar, karena kan salah satu orang tuanya ikut masuk atau pendampingnya dia, waktu itu IC yang masuk. Dan di situ memang kita yang belajar, dikasih tahu kayak misalnya cara melatih atau menstimulasi motoriknya mereka yang misalnya masih kurang, itu kita latih terus. Atau misalnya mungkin kita di rumah itu kelupaan untuk mengajarkan dia, di sekolah diingetin, diajarin, nanti kita bisa terapkan juga di rumah. Jadi memang selain untuk Rendra bersosialisasi juga dengan teman-teman sebayanya, sih memang untuk orang tuanya sendiri juga banyak masukan. Iya, ngantrin. Ngantrin, cuman memang yang masuk kelas cuma bisa satu orang. Jadi kadang kalau misalnya itu pasti IC yang masuk biasanya, kan Kak Duda nunggu, nah tapi untuk yang nunggu di luar itu ada CCTV-nya, jadi ada kelihatan juga kegiatan yang ngapain aja di dalam kelas gitu. Mengenai perkembangan Rendra saat ini, istri dari Duda Harlina ini juga merasa bahwa sang anak kini mulai banyak melakukan banyak hal. Bahkan demi melihat kebiasaan Rendra yang makin aktif, Alisa selalu tidak ingin tertinggal dalam momen berharga pertumbuhan sang anak. Sekarang udah 17 bulan, jadi dia semakin aktif, semakin menilu apa yang kita omongin, terus semakin bisa mengestresikan apa yang dia ingin, misalnya dia bilang enggak ya debak enggak gitu, terus dia mau apa dia udah bisa menunjuk apa yang dia mau dengan bahasa planetnya dia gitu, tapi memang usaha kata sudah mulai lebih banyak lagi yang bisa diucapkan juga gitu, terus dia memang untuk motorik kasar, motorik halusnya juga semakin memperlihatkan kebisaannya dia gitu, jadi ya Alhamdulillah sih, serunya itu ketika dia bisa melakukan segala suatu hal pertama kali dan kita melihatnya, itu menjadi satu momen yang enggak bisa dilupakan sama sekali gitu, kayak misalnya waktu dia pertama kali bisa tengkurap, dia pertama kali bisa mengangkatkan kepalanya, dia bisa guling pertama kali, dia bisa jalan, bisa makan, bisa lari-lari, itu memang menjadi momen yang membuat kita, ya ampun, waktu berjalan cepat banget, tapi kita bersyukur bisa melihat semua momen itu bareng-bareng gitu. Sebagai salah satu pasangan artis yang baru saja memiliki anak pertama, tentunya perhatian Alisa dan Duda secara penuh diadakan kepada Riendra, di mana selalu menjaga sang anak dari hal-hal yang membahayakan dan menempatkan pada situasi yang aman, serta menemani si kecil ketika sedang belajar. Pasti, pasti, kita yang namanya orang tua, apalagi ini anak pertama, kita pasti akan selalu berhati-hati dan mengantisipasi semuanya, walaupun ya sekelewat juga gitu, pernah jatuh, cuman ya pastinya kita sebagai orang tua berusaha untuk jangan sampai terjadi hal-hal yang membahayakan diri dia, terus juga apalagi sekarang kan mulai ambil semua nih, kayak misalnya dia semakin tinggi kan, jadi dia merasa sudah bisa mengambil sesuatu di atas meja, dia ambil semua, nah yang beling-beling, yang pecah belah itu kita jauhkan dari dia, karena supaya menjaga dia nggak kenapa-kenapa gitu, palingnya ya kayak hal-hal kecil yang memang kita sangat perhatikan sih gitu.